Halo Beauty! Kamu suka kesal dengan jerawat yang terus tumpuh di wajah kamu, padahal udah mencoba berbagai cara tapi belum ada hasilnya. Mungkin kamu tidak mengobatinya dengan cara yang tepat, Beauty. Kamu tau gak sih kalau jerawat itu ada banyak jenisnya? Dan tentunya setiap jenis yang berbeda harus diatasi dengan cara yang berbeda juga lho. Kali ini, Squad Beauty akan kasih tau kamu fakta mengenai berbagai jenis jerawat dengan cara mengatasinya. Tapi sebelum Squad Beauty kasih tau kamu faktanya, yuk klik tombol subscribe dan nyalain tombol notifikasi dari Squad Beauty biar kamu selalu up to date tentang video-video menarik seputar kecantikan lainnya. Yang pertama ada komedo. Semua jenis jerawat pasti dimulai dari tersumbatnya pori-pori atau yang lebih dikenal dengan komedo. Komedo termasuk bentuk jerawat yang paling ringan dan tidak menyebabkan peradangan pada kulit ya, Beauty. Ada dua jenis komedo, yaitu komedo tertutup atau white hats dan komedo terbuka atau yang biasa kita sebut black hats. Seperti namanya, perbedaannya dapat dilihat dari warna komedonya ya, Beauty, yaitu hitam dan putih. White hats terbentuk ketika pori-pori tersumbat oleh sebum dan sel kulit mati. Salah satu cirinya dari white hats ini adalah bagian atas pori-pori yang tertutup oleh lapisan tipis sel kulit. Sehingga white hats ini jadi terlihat seperti benjolan kecil yang menonjol dari kulit. Berbeda dengan white hats, bagian pori pada black hats tidak tertutup oleh lapisan tipis sel kulit. Sehingga terjadilah proses oksidasi yang menyebabkan sebum dan sel kulit mati yang terperangkap pada pori berubah menjadi hitam. Karena masih ringan dan masih berada di permukaan kulit, komedo masih dapat diatasi dengan obat dan skincare yang dijual bebas di pasaran. Dan co-beauty, kamu dapat mengatasi komedo dengan skincare atau obat jerawat berbahan benzoil peroksida, asam salisilat atau yang lebih dikenal dengan salisilic acid, dan adepolit. Benzoil peroksida membantu menyingkirkan bakteri P. agnis berlebih yang berperan penting pada timbulnya jerawat. Kalau salisilic acid berfungsi untuk mengelupaskan kulit secara alami dan membersihkan sel-sel kulit mati yang menyebabkan terbentuknya komedo. Lalu ada juga nih, adepolit yang berperan penting untuk mencegah penyumbatan pada pori-pori. Selain penggunaan bahan-bahan tersebut, beauty juga dapat mencegah dan mengatasi komedo dengan melakukan kebiasaan seperti ini. Selalu mencuci wajah dengan air hangat dan sabun wajah dua kali dalam sehari. Tidak mencuci muka secara berlebihan. Mencuci muka berlebihan dapat mengiritasi kulitmu lho. Selalu menggunakan sunscreen saat akan terpapar sinar matahari. Dan tentunya tidak mencoba untuk memencet atau menghilangkan komedo dengan paksa. Melakukannya dapat memperparah terbentuknya jerawat beauty lho. Papula dan Pustula Jerawatmu cenderung berkelompok, terasa sakit, dan berbentuk seperti benjolan yang meradang dan memerah. Kemungkinan besar jenis jerawatmu adalah Papula atau Pustula. Papula terbentuk ketika dinding pori-pori kulit pecah. Pecahnya pori-pori dapat terjadi karena berlebihannya minyak, bakteri, dan sel kulit mati yang terdorong ke dalam kulit. Sebagai reaksi terhadap bakteri, sistem kekabalan tubuh akan memproduksi sel darah putih untuk melawan infeksi dari bakteri. Respon tubuh inilah yang memicu peradangan dan menyebabkan kulit merah dan membengkang. Sedangkan, Pustula adalah bentuk lebih lanjut dari Papula. Pustula terlihat seperti white hats yang dikelilingi dengan kulit yang bengkak dan meradang. Jika jerawat beauty terasa perih, meradang, dan berisi nanah, kemungkinan besar jerawat beauty adalah jerawat Pustula. Nanah tersebut terbentuk dari sel darah putih yang melawan bakteri. Jadi, jangan pernah coba-coba ya memencet jerawat Pustula. Karena memencetnya hanya akan mendorong minyak, bakteri, sel kulit mati, dan bahkan nanah ke dalam pori-pori dan memperburuk keadaan. Karena penyebabnya yang sama, Papula dan Pustula dapat diatasi dengan cara yang sama juga ya. Untuk menghindari diri dari memencet jerawat ini, beauty dapat menggunakan Pimple Patches. Gunakan produk perawatan wajah atau obat jerawat yang mengandung benzoil peroksida dan asam salisilat atau salisilic acid. Seperti yang digunakan pada komedo. Namun, jika tidak mempan juga, beauty dapat menggunakan produk berbahan asam glikolat atau asam azelaic. Bahan-bahan tersebut dapat mengurangi munculnya kulit yang meradang dan bengkak. Selain itu, terapi cahaya biru atau blue light terapi. Blue light terapi juga dapat menjadi alternatif untuk membunuh bakteri P. agnis dan meminimalisir peradangan. Jika berbagai alternatif ini tidak ada yang mempan, beauty wajib nih untuk berkonsultasi ke dokter kulit atau dermatologis ya. Selanjutnya, jenis jerawat yang paling parah yaitu jenis nodul dan kista. Nodul dan kista terjadi jauh di bawah permukaan kulit ya, beauty. Biasanya, jerawat jenis nodul dirasakan oleh para wanita sekitar waktu siklus bulanan. Sama seperti papula dan pustula, nodul diakibatkan oleh pecahnya dinding pori-pori kulit. Saat hal tersebut terjadi, minyak, bakteri, dan sel-sel kulit mati yang terdorong ke dalam kulit menyebar ke pori-pori lainnya. Kerusakan dan iritasi menyebabkan area tersebut membengkak. Makanya beauty. Seringkali, penderita jerawat nodul merasakan sensasi yang sangat nyeri dan bekas yang cenderung permanen karena sangat sulit untuk dihilangkan. Nodul pun terkadang dapat berisi nanah. Namun, karena berada jauh di dalam kulit, kepala putih dari nanah tersebut tidak dapat terlihat. Jenis jerawat kista bukanlah penyakit kista yang kita ketahui ya, melainkan nodul jerawat yang parah dan membengkak. Penyumbatan pori-porinya pun terjadi lebih jauh di bawah permukaan kulit jika dibandingkan jerawat nodul. Kista adalah jenis jerawat terbesar dan biasanya terbentuk dari infeksi yang sangat parah. Kista berisi nanah yang dapat mengandung darah di dalamnya. Untuk mengatasi nodul dan kista, beauty tidak dapat menggunakan obat yang dijual bebas. Jadi mau tidak mau, beauty harus segera konsultasikan ke dokter setelah mengetahui tumbuhnya jerawat. Karena semakin cepat beauty memulai perawatan untuk mengatasi jenis jerawat ini, semakin sedikit bekas luka yang akan terbentuk. Lalu bagi penderita nodul, beauty bisa mengompres area dengan es. Tapi es ini tidak berfungsi untuk menyembuhkan ya beauty, hanya membantu meredakan pembengkakan saja. Kemungkinan besar dokter akan meresepkan obat minum isotretinoin. Isotretinoin berguna untuk mengecilkan ukuran kelenjar minyak yang berperan besar pada pembentukan jerawat. Namun harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ahlinya ya beauty. Karena efek samping dari obat ini cukup berbahaya. Selain obat minum, beauty juga dapat melakukan perawatan suntikan, kortison. Suntikan ini berguna untuk mengurangi peradangan pada jerawat dan sekitarnya. Oke, itu dia jenis jerawat dan cara mengatasinya. Gimana beauty? Setelah nonton video tadi, jadi lebih paham dong jenis jerawat apa yang sering hinggap di wajah beauty dan solusi untuk mengatasinya. Beauty bisa langsung aja nih komen di bawah untuk berbagi berbagai pengalaman beauty. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman beauty ya. Biar mereka tahu apa sih jenis jerawat yang mereka alami dan tips-tips mengatasinya. Follow juga akun sosial media Squad Beauty biar beauty gak ketinggalan informasi menarik seputar kecantikan lainnya. See you beauty!